Terima kasih Suanti. Baik, Pemirsa Antara TV, saya Fandi Gohari saat ini sedang berada di Desa Melepet, Pulau Siburut, Kabupaten Kepulauan Montawai, Sumatera Barat. Nah, dapat saya laporkan secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu di lokasi saat saya melaporkan hari ini bisa dikatakan berjalan lancar. Tidak ada kes yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Bahkan, antusias masyarakat di lokasi tempat saya melaporkan, ataupun tadi pagi saya liputan, itu terlihat sangat tinggi antusias dari masyarakat. Di beberapa TPS dapat kita lihat datangnya sejumlah Sikeri atau bisa dikatakan tabib mentawai yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih atau hak suara mereka pada pemilu tahun 2024 ini. Tentunya ada harapan besar bagi masyarakat mentawai pada pemilu tahun ini, terutama kepada para presiden terpilih nantinya dalam sektor pembangunan, seperti jalan dan listrik. Dan berikut bisa sahabat antara saksikan tayangan wawancara dengan seorang warga di desa Madobak terkait harapannya terhadap presiden terpilih nantinya. Kalau masyarakat di mentawai ini akan membutuhkan terutama sama di Rokdok, kampung Rokdok, desa Madobak, kecamatan sepuluh kehatan. Kemudian kami di sini membutuhkan yang pertamanya pembangunan seperti pembangunan jalan kami. Nah kami kan hanya masih pendek-pendek, belum sepenuhnya, penuh jalan kami itu. Jadi harapan saya pembangunan jalan kami itu harus dipenuhi dari Matonan sampai ke Morasi Perun. Terus lampu kami, lampu listrik kami, lampu kami ini belum sampai 24 jam. Dia hanya masih jam 5 hidup, matinya jam 12 malam. Jadi harapan kami kalau presiden siapa yang naik presiden, kami mengharapkan bahwa listrik kami harus diadakan, dapat. Baik Suanti, dapat sedikit saya laporkan, hingga saat ini pukul 13 lewat 40 menit, saya mendapat laporan ada beberapa surat suara di sejumlah TPS yang ditemukan rusak, tapi berapa jumlahnya itu masih belum diketahui hingga saat ini. Dan saat ini di lokasi tempat saya melaporkan di TPS 05 di Desa Malepet ini, tengah berlangsung proses rekapitulasi suara yang diperkirakan akan selesai pada pukul 16.00 nantinya. Mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!